Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat Ops Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara mengatasi salah rombel untuk peserta didik baru atau pindahan Nah seperti yang tampil di layar monitor Di sini saya sudah membuka aplikasi Dapodik Kemudian saya buka menu peserta didik Kemudian kita pilih submenu peserta didik Nah selanjutnya di bagian pencarian Di sini ditampilkan data atas nama siswa yang bersangkutan Nah ini siswa tersebut merupakan siswa pindahan Yang seharusnya saat ini ada di tingkat 3 sekolah dasar Namun entah kenapa di sini masuk di tingkat 1 Cara memperbaikinya di sini saya menggunakan bantuan aplikasi tambahan Yang menurut saya sangat aman untuk digunakan Nah nama aplikasinya adalah Light Dapodik Nah ini untuk Light Dapodik sebenarnya untuk versi 2021.a Namun tetap bisa digunakan di aplikasi 2021.c Nah cara menggunakannya adalah sebagai berikut Pertama kita tutup terlebih dahulu aplikasi Dapodik Nah ingat ini adalah Danindra Maulana Ardiansah Kita keluarkan terlebih dahulu Kemudian kita buka aplikasinya Nah sebelum kita membuka aplikasi tersebut Kita harus menginstall aplikasi tambahan di sini Aplikasinya adalah PSGL ODBC Nah ini kita install caranya cukup mudah Kita tinggal klik 2 kali Kemudian di sini kita klik untuk file yang berekstensi .excel Kita pilih I agree Kemudian klik tombol install Nah setelah muncul pesan installation complete Atau sukses dan complete Kita close Nah di sini baru kita buka aplikasi Light Dapodik Caranya kita klik kanan Kemudian kita pilih menu run as administrator Nah di sini selanjutnya kita pilih Untuk username Ini adalah username untuk aplikasi Dapodik Kemudian kita klik tombol masuk Nah perlu diperhatikan di bagian pojok kiri atas Di sini untuk Light Dapodik 2021.a Namun di sini masih bisa tetap digunakan Di aplikasi Dapodik versi 2021.c Kemudian kita klik tombol masuk Nah di sini Kita pilih menu untuk ganti rombel Kemudian di bagian peserta didik Kita cari namanya Nah ini Danendra Maulana Ardiansah Kita pilih Selanjutnya untuk pendaftaran Nah siswa tersebut adalah siswa pindahan Kemudian untuk rombel Yang seharusnya Ini adalah untuk rombel kelas 3 Kemudian apabila sudah kita klik tombol simpan Nah sudah berhasil disimpan Kita cek Di aplikasi Dapodik Nah ini kita keluarkan terlebih dahulu Nah kita buka menu peserta didik Kemudian tab menu sepertat didik Nah kita cari data siswa yang sudah kita lakukan ganti rombel tadi Nah di sini untuk peserta didik Atas nama yang bersangkutan tadi Yang awalnya adalah kelas 1 Sekarang sudah pindah di tingkat 3 Nah berarti aplikasi tersebut masih layak atau bisa digunakan Dan menurut saya aman sekali Nah demikian video tutorial tentang solusi atau cara ganti rombel Untuk peserta didik yang salah rombel Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang ingin mencoba aplikasinya Bisa download melalui link yang ada di deskripsi video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax